Hai guys welcome to band gaming channel Untuk kali ini gue bakal ngasih tips and trick cara menjadi survivor atau yang bisa lebih tepat dibilang decoder ya Yang baik dan benar Ya bisa dibilang juga gue bakal ngasih trick tips untuk bermain survivor Jadi maksudnya begini ya Gue bakal ngasih tau saran-saran supaya nanti kalo kalian main jadi karakter ini karakter itu saat main jadi survivor Kalian jadi gak bingung lagi oke Kita simak aja Langsung let's go ke gameplaynya Tapi sebelum itu gue bakal fokus di prisonernya dulu aja Karena apa gue lagi apa ya pengen nunjukin gitu cara biar supaya main prisoner yang bener tuh gimana sih Jadi gini kalian tuh harus langsung lari ke cheaper yang paling deket Langsung nyelain cheepernya Maksud gue nyalain skillnya Langsung sambungin ya langsung sambungin ke cheaper yang manapun lah bebas Yang penting yang terdekat aja lah Langsung kita langsung decode tuh di tempat cheaper yang deket banget sama kita tuh Tapi si mesinnya tuh di 0% aja ya kalo awal-awal game Supaya kita decodenya tuh cepet banget Ya lumayan lah nambah 10% atau berapa ya lupa lagi gue Dan lumayannya ini si prisoner nih bagusnya dia Untuk kiting bisa Untuk rescue bisa Apalagi decode emang udah rulesnya dia Nah disini kita lihat Tidak ada rescuer di tim gue Tapi Ini juga gak bakal jadi masalah gitu loh maksudnya Kalo tim kitanya bener Nah Karena survivor itu mengandalkan tim ya Karena survivor 4 orang Bukan berarti 4 orangnya itu Jago semua gitu loh maksudnya Jadi ya Harus saling menutupi kekurangan masing-masing lah intinya Nah disini kita lihat si embalmer tuh mati ya Disini gak ada rescuer dan Cheaper gue udah kelar Nah disini tugas gue harusnya Gue yang rescue si embalmer Kalo dia gak pake covid dia ya Cuman Cuman ya Kecuali kalo misalkan ada tim kita yang Lebih deket Ke si embalmer Nah Biarkan dia yang rescue Kita lanjut di cone ya Lihat dulu aja Kita Lihat Nah si embalmer kan tuh disana tuh Hmm tuh disana udah ada enchantress tuh Tapi si enchantressnya nih kena hit Dan kemungkinan dia gak bakal bisa rescue Gue bakal coba rescue ke si embalmer Sedangkan si enchantress buat mancing Oke Berarti si enchantress dia bisa rescue ya Dia hoki Karena gak kena double hit Dan ya Itu resiko sih Beresiko banget Harusnya sih kalo misalkan Kita udah kena hit Harusnya langsung rescue gitu kan Tapi dia gak Dia gak kena hit dua kali sih Bagus sih Oke kita lanjut di cone aja ya Jadi kalo misalkan Udah Cheaper kedua nih Nah Oh Diputusin sambungannya ya Nah Kalo kita udah ngedecoat Cheaper kedua Kita sambungin lagi Ke cheaper yang paling Banyak gitu isinya Oh disini ada hunter boy Disini ada hunter Gak apa-apa Strum aja Nah Cuekin Habis itu cuekin Garin Dia pasti fokus ke si embalmer Karena dia yang udah Pernah diikat Jadi dia pasti dikejar terus Sama si hunternya Jadi kita cuek aja Dicode lanjut Dicode aja disini Kecuali kalo memang Si reapernya udah ngejar kita Nah baru Kita sambungin Mesinnya Belum Wow Hunternya mulai mengejar Bung Nah Ini disini gue kasih tau ya Kalo misalkan kalian Mau nge-tide hunter Terus disitu Gak ada palet Atau apapun Kalian bisa Apa ya Manfaatin Benda sekitar Kayak pohon Atau Apapun itu Lumayan untuk mengulur waktu Kalian bisa puterin itu Untuk mengulur waktu Puterin pohonnya Atau puterin Balok-balok Apalah Kalo gak ada palet ya Kecuali kalo memang ada palet Di sekitar situ Kalian Mending nge-kite nya di palet Nah Disini kan gue Ketemu sama enchantress Mending kita heal-healan dulu aja Yang penting Nah disini kan embalmer mati lagi nih Gue yakin dia pasti pake coffin nya nih Jadi kita gak perlu rescue ya Dan cheaper juga udah sisa satu lagi Dan Cheaper yang tengah tadi Yang tengah tadi tuh harusnya Udah hampir beres Jadi kita langsung ke tengah aja Nah Kecuali ya Kecuali kalo memang tuh Tim kita tuh ada barmaid Lagi decode disana Kita sambungin dulu aja Biar si barmaid nya liat Nah Kita liat Kalo kita Cheaper kita Hampir Lebih cepet si barmaid Yaudah kita samperin si barmaid nya aja ya Gak usah Apa ya Gak usah decode masing-masing gitu loh maksudnya Jadi kalo misalkan Temen kita ada yang decode Dan sisa satu cheaper Kita harus bareng aja decode nya gitu loh Biar lebih cepet Dan Si ininya tuh di 0%in aja Nah Kecuali Kecuali kalo misalkan disini ada hunter Di Cheaper nya dijagain kayak gini nih Dipiperin Nah kan Nah Gue yakin si hunter nya Pasti ngejar si Embalmer lagi nih Nah Tugasnya si enchantress nih Dia nge Ngulur waktu Menggunakan si Skill nya dia Meskipun hanya satu stack Dia bisa lumayan mengulur waktu Nah tugas gua disini Gua sebagai decoder Gua harus fokus aja decoding Dan Lihat yang apa yang terjadi Ini teamwork yang bagus menurut gua Jadi si enchantress yang untuk mengulur waktu Karena si Reapernya fokus ke si enchantress Dan barmaid nya Ngeheal si embalmer yang lagi kenok Ini tim yang bagus beneran Gua yakin Kalo tim kita Semua kayak gini terus Ini bakal jadi Team yang bagus Menurut gua Nah disini kan si Reaper nih udah Kena stun nih Wow Ada kalibrasi guys Aduh Anjirlah Nah kalo misalkan kita Udah Sekarat ya Jangan maksain Dicot disana lagi Jangan maksain Dicot disana lagi Meskipun Cheaper nya itu udah tinggal Dikit lagi Jangan dipaksain Kecuali kalo darah kalian Udah di heal lagi Atau Kalo tim kalian Masih ada disana Kalian Bisa minta tim kalian Yang kelarin Nah Atau Kalian bisa alternatif lain Sambungin dari Cheaper yang Jauh Ke cheaper yang Udah dikit lagi Seperti ini ya Wow Wuuu Tadi udah ada yang kena hit ya Jadi kita kelarin aja Nah disini Disini gue kasih tau ya Kalo untuk Membuka gate Kalian harus punya Prepare gitu loh Maksudnya Harus punya stun Atau punya Buat Kabur kayak Elbow Atau flare kan Atau Setruman kayak gue Nah Kalo kalian gak pegang Apapun Maksudnya Kalian gak pegang Gak punya pegangan Apapun Kayak magnet Atau stun Atau apalah Atau buat kabur Kayak mersen Atau rugby Kalian jangan coba-coba Membuka gate sendirian ya Kalian harus Serahin Buka gate Ke orang yang punya Buat kabur Atau buat stun Supaya Temen kalian tuh Bisa mengulur waktu Saat si hunter Tiba-tiba teleport Seperti tadi Nah Kalo misalkan Udah kayak gini posisinya Si embalmer kan Udah mati tuh Dan kita langsung ke gate belakang Dan tim kita semua Udah nunggu disini Dan ya Kita menang bro Cukup untuk Tiga orang saja Kita bisa menang Ya